Halo semua assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube memasaren kali ini saya akan berbagi resep membuat kue basah telepon langsung saja ke cara pembuatannya dan ini bahan-banyak saya gunakan 500 gram tepung ketan 200 gram gula merah yang sudah diiris tipis 1 lembar daun pandan 1 sendok teh garam 4 sendok makan tepung tepioka kemudian siapkan 700 ml air siapkan wadah masukkan tepung ketan kemudian tepung tapioca masukkan garam aduk agar semua tercampur merata tuangkan sedikit demi sedikit air kita bikin adonannya saya beri pewarna yang sudah dikasih air agar warnanya merata kita uleni adonan sampai bisa dibentuk seperti ini dan ini sudah mulai bisa dibentuk ambil sedikit adonan cetak bulat-bulat terlebih dahulu agar besar kecilnya merata besar kecilnya sesuai selera masing-masing saja ya setelah dibulat-bulat seperti ini kita ambil adonan sudah dibulatkan lalu pipih tengahnya pipihkan adonan di tengahnya kemudian isi dengan gula merah jangan terlalu banyak karena kalau direbus akan pecah sedikit saja lakukan hal yang sama sampai adonan selesai kemudian siapkan rebusan air yang sudah dikasih daun pandan lalu masukkan adonannya sudah dibulat-bulat seperti ini rebus sampai matang jika sudah matang dia akan mengembang ke atas seperti ini angkat dan tiriskan terlebih dahulu terima kasih yang sudah melihat video saya jangan lupa untuk like komen dan subscribe untuk mengikuti resep selanjutnya dan ini sudah selesai diamkan sampai dingin terlebih dahulu kemudian saya siapkan kelapa parut yang sudah dikukus dengan satu lembar daun pandan kelepohnya sudah dingin baluri dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi seperti ini lakukan hal yang sama sampai adonan selesai dan ini sudah selesai siap untuk disajikan saya coba teksturnya sangat lembut kenyal dan dalam gula merahnya lumer seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh